Terima kasih. Terima kasih. Setiap temuan atas pemeriksaan transaksi perdagangan saham cuan dan brand akan dievaluasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Apabila terbukti adalah pelanggaran, OJK akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, praktik perdagangan semu atau manipulasi pasar saham memang dilarang secara tegas. Berdasarkan UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, pelaku transaksi semu terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Pada pasal 91 disebutkan setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa. Kemudian pasal 92 menjelaskan setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga efek di bursa tetap naik atau turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek. Selain itu dalam pasal 93 tertulis bahwa setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga efek di bursa. Adapun manipulasi pasar sendiri bisa terjadi dalam berbagai cara seperti aksi yang dilakukan insider perusahaan, pengungkapan informasi palsu maupun rumor, hingga hadirnya pemain besar atau bandar yang secara konstan membeli dan menjual saham yang sama dalam jumlah besar. Saham brand dan cuan telah mencatatkan kenaikan signifikan sejak IPO pada tahun lalu, sementara dalam perdagangan satu bulan terakhir, saham brand turun sekitar 44% ke posisi 6.625, sementara cuan turun sekitar 24% ke 6.975. Terima kasih.